1, 2, 3, 4, tes 1, 2, 3, 4 Oke brother, welcome back to my channel PandaBewok Jika mobil lu manual, terus gak bisa starter Karena aki yang soap, mendorong mobil adalah salah satu cara yang bisa lu lakuin untuk menghidupkan mesin Sebenernya masih ada cara lain yang lebih aman dan mudah Yaitu dengan cara menjumper mobil Tapi dengan catatan, lu harus punya kabel jumper dan juga ada mobil lain di sekitar yang aki-nya bisa lu pake untuk menjumper mobil Kalau lu gak punya kabel jumper dan gak ada mobil lain di sekitar, gak usah khawatir Lu masih bisa pake cara pertama dengan mendorong mobil Cara ini tidak memerlukan alat apapun Cukup gunakan kunci mobil dan minta beberapa teman untuk mendorong mobil Penting untuk dicatat bahwa cara ini hanya boleh dilakukan untuk mobil manual saja Coba cara ini pada mobil Matic dapat mengakibatkan kerusakan serius pada kendaraan Kalau masalahnya bukan dari aki, kasian temen lu bro Dorong-dorong, tapi mobil tetap gak nyala Mobil yang mengeluarkan suara cranking Tapi mesin gak kunyung nyala Gak bisa luatasi dengan cara mendorong mobil Karena masalahnya bukan dari aki Ini mungkin masalah pada asupan bahan bakar, asupan udara, atau masalah pada sistem pengapian Poin ini perlu menjadi perhatian Karena saat mesin mobil masih mati, power steering dan pengereman mobil masih belum berfungsi Jadi jangan pernah mencoba untuk mendorong mobil menuruni turunan yang curam Karena kemudi dan pengereman akan sulit dilakukan saat mobil mati Pindahkan obstacle apapun yang bisa menghalangi jalan Dan pastikan tidak ada objek apapun di depan mobil Setidaknya dengan jarak 100 meter Sehingga mobil dapat didorong dalam garis lurus Hal ini berfungsi untuk mengatur jalur kelistikan mobil dalam kondisi on Kemudian matikan semua aksesoris mobil yang memakan arus listrik Seperti AC, head unit, lampu, wipper, dan lain-lain Gigi 2 adalah gigi terbaik untuk menyalakan mesin Meskipun, lu juga mungkin harus menggunakan gigi 1 atau gigi 3 jika gagal dengan gigi 2 Injak kukling dengan kaki kiri dan rem dengan kaki kanan Pada posisi netral, geser perseneling ke kiri Kemudian ke belakang untuk masuk ke dalam gigi 2 Pastikan temen lu mendorong bagian belakang mobil di area yang aman Seperti bumper atau kap bagasi belakang Lepaskan kaki kanan lu dari pedal rem saat mereka mulai mendorong mobil Saat temen lu mendorong mobil, fokuslah untuk menjaga mobil bergerak lurus Dan lihat pada speedometer Setelah mobil melaju dengan kecepatan 8 km terjam atau lebih Tarik kaki kiri lu dari kukling dengan cepat Ini akan menghubungkan polos enkel mesin pada roda yang berputar Melalui transmisi dan memaksa mesin untuk mulai berputar Mobil penggerak depan rentan terhadap torsi setir Yaitu ketika torsi mesin memutar roda Juga memutar setir ke satu sisi Pegang arat-arat kemudi untuk mencegah mobil berubah arah Jika mesin gagal hidup tetapi mobil masih meluncur Injak kembali pedal kukling lalu lepaskan lagi Minta temen lu untuk terus mendorong Supaya membantu meningkatkan kecepatan mobil Setelah mesin hidup Alternator akan menghasilkan muatan listrik yang dibutuhkan agar mesin tetap bekerja Injak kembali kukling dengan kaki kiri Sehingga mobil berhenti berakselerasi Jaga kaki lu untuk tetap menghijak kukling Saat lu menggeser perseneling ke posisi netral Kemudian gunakan kaki kanan untuk mengerem dan menghentikan mobil Alternator Perlu beberapa saat untuk mengisi ulang aki Jadi biarkan mesin menyala Jika lampu menyala tetapi tidak bisa starter 15 menit mungkin cukup Namun jika aki bahkan tidak mampu menyalakan lampu 30 menit hingga 1 jam mungkin lebih baik Jika setelah 1 jam Aki tetap tidak bisa digunakan untuk starter Sudah saatnya lu beli aki yang baru Oke brother Itu dia tahapan yang harus dilakukan Jika mobil manual lu Tidak bisa starter Karena masalah aki yang soap Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jika lu ada pertanyaan Silahkan isi kolom komentar Support terus dan dukung terus channel gue Dengan cara like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya Nantikan video gue selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax